Selamat datang kepada kakak-kakak yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada Monday debate kita malam hari ini dan selamat datang juga kepada kakak pemateri kita yang hebat yang akan menyampaikan materinya dengan hebat juga pada malam hari ini dan terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada kakak-kakak semua yang sudah menyempatkan hadir dan ikut berdiskusi pada Monday debate kita di episode satu ini dengan tema Understanding Argumentation dan terima kasih banyak Baiklah langsung saja kita sama-sama buka diskusi kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Acara inti kita yaitu penyampaian materi oleh kakak terhebat kita kakak hebat kita yaitu Kak Mami dimana beliau itu adalah salah satu perwakilan KDMI Unram pada masanya dan beliau juga adalah argumenter tahun 2017 Halo Kak Mami selamat malam Halo selamat malam Apa kabar kak? Alhamdulillah baik, kalian gimana apa kabar? Alhamdulillah baik kak, terima kasih udah menyempatkan untuk menyampaikan materinya kak pada malam hari ini Terima kasih juga buat pemandang saya Oke kak, baik langsung aja ya kepada kak Mami dipersilahkan Oke, hello guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sorry ya, karena ini kayak mendadak gitu jadinya saya nggak bisa mempersiapkan powerpoint untuk materi malam ini Jadinya kita yaudah kayak diskusi santai aja untuk materi pada malam hari ini ya Tapi apakah saya clear atau ada putus-putus gitu? Kalau Mami jelas kak, barangnya jelas Oke Langsung aja ya, biar untuk mempersingkat waktu kita langsung aja untuk masuk ke materi Oke, jadi sesuai dengan tema materi kita pada malam hari ini Tentang cara kita, how to understanding the argumentation Atau cara kita untuk memahami argumentasi Oke, karena ini ada campur ya English and Indonesia Jadinya kita campur-campur aja untuk penyelesaian Oke, well So, mungkin kita udah tau ya How the importance of argument when we are debating gitu Gimana importannya atau pentingnya argument saat kita debat Itu bener-bener penting banget Karena without adanya argument Kita jadi nggak bisa untuk win the debate Karena there is no point or the reason why We want to support or oppose motion So, that is why the argumentation is very important So, first of all Di sini saya akan jelasin tentang The types of argument and how to build the argument itself First, kita masuk ke types of arguments dulu ya Oke, di sini mungkin teman-teman berpikir bahwa Oh, kalau argument itu emangnya ada macam-macamnya ya Atau apakah di setiap musik argumen yang kita bawa itu Bisa sama atau nggak cara pembawaannya gitu Oke, di sini mungkin di beberapa tip of motion Kita juga cara pembawaan atau cara kita mikir Kira-kira argumen yang kita bawa itu kayak gimana sih gitu Jadinya, oke Pertama, I want to tell you about the types of arguments in general There are four types of arguments First, about the urgency arguments Second, principle arguments Third, trait of arguments And the fourth, impact-based arguments So, ya, di situ ya Ada empat tipe dari argumentasi Oke, mari kita lihat di tipe argumen yang pertama Ada urgency argument Argency argument itu maksudnya Argumen yang membicarakan tentang How important our argumentation Yang biasanya ini tuh Membahas tentang the proposal debate gitu Jadinya, the urgency argument is the title in proposal debates And a proposal debate require the debater Especially the ones of government side To portray a problem that needs to be solved by the given proposal Jadinya, kalau di urgency argument itu Kita ngasih gambaran Gimana sih harusnya Kita ngasih proposal Atau Ya, proposal Apa ya? Ya, proposal lah Yang mau kita bawa Di dalam debate tersebut Jadinya, nah Oke Untuk agency argument Argumen itu harus ada Yang kita bisa bawa First, about the problem identification Second, about the status quo analysis And the third, about the link back Oke, mari kita bahas satu-satu Tentang the part of the urgency argument tersebut Pertama, tentang problem identification Jadinya, the problem identification Itu adalah part Dimana argumen kita harus Dieelaborasi tentang problem yang ada sekarang gitu How severed the problem right now Seberapa bahaya atau seberapa danger-nya sih Problem sekarang Sehingga kita tuh harus Men-support this motion, for example gitu Jadinya ini kita mengidentifikasi dulu Apa aja sih problemnya gitu Misal nih, disini When we are talking about the motion Contoh ya This house would grant the right of gun ownership Nah, disini Kita akan Memberikan right Untuk Orang tuh mempunyai gun Atau senjata gitu Nah, jadinya kita harus Analysis dulu Identity the problem By using pertama Kita harus Membicarakan tentang fakta Misalnya sekarang When we are talking about the fact When the crime rates have increased significantly From X percent to Y percent For example, in the past Five years Jadinya itu problem yang bisa kita bawa Bagaimana kriminal itu Selalu increase Dari tahun ke tahun Selama lima tahun terakhir ini Nah, selanjutnya Setelah kita bicarakan Facts-nya Terus description-nya Gimana sih problem itu Sekarang ketika Adanya kenaikan Angka kriminalitas Kita bisa Bilang misalnya Every night People can be killed Or raped Or raped On the street Jadinya Setiap malam itu Kemungkinan Orang-orang tuh Bisa dibunuh Dirampok Even diperkosa Di jalanan Jadinya From the example Bob Bob Maitut To show That They're in Urgency Of Branding The citizen With the right To own The gun Jadinya Itu adalah Salah satu contoh Gimana The urgency problem Yang kita bawa Sehingga Di society It's very Urgent Of Branding The gun Tersebut Ya Itu ya Untuk Tadi Problem Identification Selanjutnya Setelah Kita udah Tahu The problem Identification Kita udah Tahu nih Problemnya Apa Terus Selanjutnya Kita tuh Ke Status quo Analysis Jadinya Kita harus Memang Analisis Status quo And In this part Of the argument You will Analyze What are The possible Alternative In status quo That could Address The problem You have And why They have Fail In So Di sini Kita Menganalisis The possible Alternative Di status quo Alternative Alternative Yang mau kita Bawa Apa sih Sehingga Ini tuh Bisa Untuk Mengatasi Problem Dan Status quo Yang ada Sekarang Itu Method Atau Possible Alternative Gimana ya Bahasa Indonesia Sorry Misalnya Cara Pengatasi Masalah Di status quo Sekarang Itu gak Efektif Misalnya For example Di motion Yang tadi Misalnya In a status quo Society could rely on the police To defend themselves From the criminals However Police alone It's not enough Because no matter how Good they are They will always be Arrest Left untouched By the police Patrol Due to Lack of human Research Jadinya Di status quo Sekarang Misalnya The existence of police Is very helpful From the society Kita bisa minta tolong Di police Kalau ada kriminalitas Tapi itu gak Inap Bisa makan Ada nih The certain area Yang gak bisa Di touch Sama the police Itu dikarenakan Lack of human Research Nah So there is Why It is Better For us To give The Possible Alternative When We give People right To having The gun Tersebut So In status quo Analysis Ini Maksudnya Kita Membandingkan Di status quo Sekarang Apakah Our Alternative Itu Lebih Efektif Atau Enggak Jadinya Kalau Kita Jadi Government Claim Di status quo Untuk Mengatasi Problem Itu Enggak Inap Jadinya Kita Mau Allow The proposal Our proposal So Ya Tadi Udah Problem Identification Terus Status quo Analysis Dan Ketiga Kita Keling Back Nah Keling Back Ini Adalah Part Of The Argument You Will Explain The Efficacy Of Your Proposal To Solve The Previously Mentioned Problem Jadinya Disini Di Link Back Ini Kayak Kita Menegaskan Kembali How Our Proposal Can Disukset Gimana Our Proposal Itu Bakalan Sukses Untuk Mengatasi Problem Yang Udah Kita Jelasin Di Atas Nah Jadi Itu Untuk Argency Argument Itu Adalah Argument Yang Kita Jelasin Yang Biasanya Kalau Kita Menemukan Proposal Motion Yang Misalnya Ada Dari Dari Jadi Ada Proposal Yang Kita Mau Berikan Atau Sarankan Ini Ingat The Argument Must Contain Three Crystal Part First Problem Identification Second Statistical Analysis And Third Link Back Jadi Itu Untuk Argument Yang Pertama About The Argument Argument Next Kita Ketipe Argument Yang Kedua Ada Principle Argument So The Principle Argument Or Also Known As Default Argument Are Argument That Proof The Justification Of Doing An Action Regardless Of The Possible Outcome Of A Particular Action Jadinya Disini Si Principle Argument Ini Kita Membicarakan Tentang Justifikasi Justifikasi Apakah Kita Mau Men-support Atau Nggak Support Demotion Tersebut Yang Biasanya Kita Talking About The Right Of Human And Something So There Are Two Ways To Come Out With Principle Argument Pertama Yaitu Purpose Of Existence And The Second Existing Principle Pertama Tentang Purpose Of The Existence Jadinya Tujuan Yang Mau Kita Capai Apa Dan Kedua Tentang Existence Principle Dan Principle Apa Yang Ada Yang Sekarang Oke Misalnya Untuk Contoh Let's Try To Drap Principle Argument From The Version Misal This This House Blued That Feminist Movement Soul Name And Shame Home Breaker Jadinya What Is The Purpose Of The Existence Of Feminist Movement Jadinya Ini Kan Ada Aktor Feminist Movement Oh Jadinya Disini Kita Ngejelasin Pertama Purpose Of The Feminist Movement Itu Protecting Women From Any Possible Treat That Will Harm Them Jadinya Purpose Nya Mereka Mau Melindungi Women From Dari Segala Macam Tindakan Yang Bisa Mengharm Mereka Terus Yang Kedua Kita Mulai Dari Kan Itu Adalah Purpose Kita Juga Jelasin Tentang Does A Home Breaker Harm Woman Jadinya Apakah Ini Justified When We Are Want To Name And Shame The Home Waker Itu Jadinya Justifikasi Tentang Home Waker Itu Apakah Ini Harm Atau Nggak For Women Tersebut Karena Ini Harm Misalnya Kalau Kita Jadi Kedua Men Yes Want To Support Dismotion In Prinsipal Name And Shaming Home Breaker Are Justified Because They Are Attreated To The Women That Should Be Protected By Feminist Movement Oh Ya Ini Justified Karena Home Reaker Itu Adalah Perbuatan Yang Salah Yang Dimana Harus Dicegah Dengan Misalnya The Existence Of The Feminist Movement Yang Harus Melindungi Wanita Tersebut Untuk The Purpose Of The Existence Oh Tujuan Feminist Movement Itu Apa Sehingga Ini Justified Buat Name And Shaming The Home Reaker Selesaikan About The Existing Prinsiple There Are Numerous Principles In Various Subject Of Debating That Has Exist That You Can Break And Use In Debating Berapa Banyak Prinsiple Yang Bisa Kita Jadikan Subject Down The Back Misalnya Di Motion This House Would Leg Last Drive Misalnya A Valid Choice Must Fulfill Either One Of Two Parameter Itu Yang Pertama Misalnya Information About The Possible Account Of Certain Action Is Accessible And Second The Person It's No Under Pacer Jadinya Kenapa Kita Tuh Palit Atau The Choice Of People Mau Ngesumsi Drug Itu Kenapa Justified Oh Karena Kan Mereka Udah Tahu Apa Bahaya Drug Tersebut Dan Kedua Kita Nggak Ada Paksaan Mau Orang Konsumsi Drug Atau Nggak Jadinya It is The Pure Of Their Choice Jadinya Ya Yaudah Legalize Aja Tuh Nggak Rujuk Kita Juga Kan Itu Sudah Konsumsi Peribadi Mereka Jadinya Itu Alasan Kenapa Principle Of People Disini Kita Jelasin Ke Justified Tanya Ke Kita Memperbolehkannya Karena Mereka Tuh Udah Punya Prinsip Yang Yaudah Gitu Nggak Ada Yang Haram Buat The Other Society Karena Ini Tuh The Principle Of The Individual Tentang Consum The Drug Tersebut Oke Itu Yang Contoh Untuk The Principle Argument Jadi Berarti Ada Tanda-tandanya Kalau Principle Argument Justification About The Actor Atau The Stakeholder Yang Terlibat Disana Orang-orang Terlibat Di Dalam Debate Itu Yang Kayak Tadi Di Motion Pertama Tentang Feminist Movement Yang Kedua Tentang Orang Yang Consum The Drug Tersebut So Tadi Tadi Untuk Principle Argument Jadinya There Are Two Ways To Come Up Principle Argument First The Purpose Of The Existence And The Second About The Existing Principle Nah Next Terus Ada Tipe Argument Yang Ketiga Adalah Trait Of Argument Jadinya The Trait Of Argument Comes From The Fact That No Proposal Is Perfect Every Proposal Must Have Their Side Effect Or Consequences Jadinya Disini The Trait Of Argument The Trait Of Argument Ini Kita Menunjukkan Argument Mana Yang Lebih Bagus The Proposal Mana Yang Lebih Bagus Jadinya Kita Menggunakan Klaim Terlebih Dahulu Jadinya A good Case Will Already Include This Argument And Anticipate The Possible Flow Or Side Effect Of The Proposal Kita Menyampaikan Proposal Kira-kira Side Effect Kayak Gimana Untuk Mengantisipasi Yang Akan Dikatakan Sama Lawan Contoh Misalnya Di Molesi This House Belief That First First World Feminists Should Not Intervent In The Battle Of Third World Feminists So Misalnya Kita Muklaim The Opposition Team Might Ague That It Is Important For First World Feminists To Help The Third World Feminists In Dealing With Their Problem Because They Are The Ones That Have Access To Capital Which The Third World Feminist Doesn't Did Yeah No Better How Good The Analysis Of The Exclusivity Of Capital Is Team Opposition Proposal It's Not Always Perfect Then Government Point Out That Indeed The First World Feminists Have The Capital However When They Intervent In The Battle Of The Third World Feminists They Will Make The Struggle Of Feminists Be Easily Rejected Under The Nation Of Western Imposition Tidak Kita Nge Claim Oh Walaupun Misalnya The Opposition Say That It Is Important Misalnya For Wanita Yang Ada Di First World Country Untuk Intervent Atau Ngebantu Si Wanita Di Third World Feminist Tapi Itu Tidak Bakalan Berhasil Karena Itu Easily To Reject Bakalan Easily To Reject Under The Nation Of Western Imposition Jadi Tidak Bakalan Berhasil Juga At The End Of The Orang Orang Western Juga Bakalan Reject Terus Yang Di Third World Itu Juga Bakalan More Struggle Karena Yang Dilihat Yang Feminist Power Dari Feminist Di First Nation Aja Jadi Itu Untuk Trait Of Arguments Jadinya Ada Kita Narikan Aja Siapa Yang Punya Better Prophecial Yang Ada Di Sini Dan Cara Kita Untuk Meyakinkan Juri Itu Dengan Klaim Kira Kira Apa Yang Dibawa Bakalan Dibawa Sama Opposition Jadinya Justifikasi Your Prophecial Is Very More Effective Walaupun Misalnya Opposition Mau Bilang Ini Ini Itu Untuk Si Trade Of Argument Yang Biasanya Ditandai Dengan Mose Mose This House Bullet Terus Ada Soup So Terus The last About Tipe Yang Keempat Adalah Types Of Argument Yang Impact Based Argument Jadinya Disini Impact Based Argument We Talk About The Harm Or Benefits Of The Motion Tersebut So How To Deliver An Ideal Impact Based Argument First Introduce The Impact Second Mention Why The Impact Is Important For The Act Who Are Talking About In The Debate And The Third Elaborate On Why That Benefit Is Likely To Happen Sebetulnya Disini The Impact Based Argument Ini Kita Mostly Talking Of Whether Or Not It Is Bring More Harm Than Good For The Society Misalnya Di Contoh Motion This House Would Obligate Yes This House Would Obligate Voting Misalnya On Government Side You Want To Bring An Impact That It Is Beneficial Because It Changed The Way Political Parties Will Do Their Political Campaign That Will Now Target The Rural Area And Make Better Represent Them For Them Misalnya Kita Bisa Ngejelasin Tentang Oh Meng Obligate Meng Obligate Voting Itu Membajikan Orang-orang Untuk Vote Tentang Bagaimana Misalnya Si Political Parties Itu Melakukan Political Kempinnya Jadinya Disini Kita Mengelaborasi Tentang The harm Of the Obligate Voting Tersebut Atau Benefit Apa Yang Bakalan Kita Dapatkan Ketika Kita Obligate Voting Tersebut Jadinya Kalau Impact Best Argument Itu Mostly Simple Yang Kita Talk About It Is Benefit Or Harm For Us So Ya Itu Untuk Impact Best Argument We Need To Talk About The Harm Or Benefit And How To Deliver The Impact Best Argument First Introduce The Impact Second Mention Why The Impact Important Important For The Actor And Third Elaborate On Why That Benefit Is Likely To Happen So Ya Itu Tadi Types Of Argument Jadinya Ada Empat Pertama Agensi Argument Second Fiscal Argument Satu Tidak Argument And Pertama Impact Argument Sebelum Kita Beralih Perhat Sebentar Mungkin Teman-teman Bisa Nyatet Kalau Ada Pertanyaan Nanti Bisa Ditanyakan Kak Saya ada Pertanyaan Oh Ya Jadi Bagaimana Kita Membedakan Argument Yang Subjektif Dan Objektif Itu Apalagi Kalau Kita Mengen Persuasi Itu Bagaimana Caranya Subjektif Argument Dan Objektif Argument Jadinya Kalau Kita Membedakan Subjektif Argument Atau Evidence Yang Contoh Jadinya Kita Main Claim 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 Biasanya Ini Kita Subjektif Argument Bisa Kita Ada Di Filosofical Debate Yang Kita Cuma Misalnya It is Will Be Better Or The Happiness We Want To Acieve Kalau Misalnya Kita Punya Anak Atau Enggak Jadinya Ini Berkaitan Tentang Subjektif Argument Aja Karena Klaim Claim Aja Tapi Kalau Misalnya Objektif Dengan Fakta Atau Evidence Yang Kita Kasih Objektif Karena Oh The Information Is Real Dengan Data-data Yang Kalian Kasih Bisa Oh Sekarang Angka Kriminalitas Naik Beberapa Persen Setiap Tahun Jadinya Bedanya Kalau Subjektif Cuma Berisi Tentang Klaim Kalau Objektif Ada Evidence Atau Information Yang Kita Dapat Kasih Itu But There is Gak Ada Yang Salah Dari Kedua Jenis Argumentasi Itu Karena Beda Tipe Motion Beda Tipe Motion Jadinya Beda Cara Kita Bawa Type Of The Argument Yang Harus Kita Bawa Itu Sih Oke Ada Pertanyaan Lagi Dari Baterai Yang Pertama Type Of Argument Izin Izin kak Proposition Gitu Iat Dulu Arah Mosinya Itu Apa Misalnya Kayak Tadi Kan Si This House Jadinya So The Opposition Side Will Say The Feminist The First Word Feminist Itu So Intervence Kan Jadinya Kita Klaim Kira-kira Kenapa Mereka Menyetujui Mosi Ini Karena Pasti Mereka Bila Oh Di Problem Itu Gak Ada Gak Ada Masalah Dan Ini Still Important But The First Word Feminist Karena Mereka Punya Power Dari Sebagainya Gitu Jadinya Sebenarnya Mudah Cara Kita Untuk Tahu Kalau Kita Paham Maksudnya Kita Mengomongin Apa Untuk Ngasih Perbandingan Proposal Kalau Argumennya Kita Mau Amin Misalnya Berarti The Claim Of Opposition Pasti Bilang Uplas Jadinya Itu Cara Untuk Tahu Kira-kira Apa Yang Mau Dibawa Sama Opposition Jadi Kalian Gak Harus Tahu Apa Aja Poin Secara Keseluruhan Tapi Kalian Cuma Cukup Misalnya Tahu Kira-kira Stans Mereka Mau Bawa Apa Sih Gitu Atau Apa Sih Proposal Mereka Bawa Itu The Highlight Nya Kan Tentang Mosik Tersebut Gitu Intinya Intinya Aja Gak Harus Semua Poin Kita Claim Cukup Satu Hal Yang Besar Aja Garis Besarnya Aja Itu Ya Oke So next Ada lagi Saya Hitung Sampai Tiga Yang Once Going Twice Oke Oh Ya Lebih Kemasalah Waktu Si Ya Perlu Waktu Yang Lebih Atau Experience Misalnya Dalam Case Building Harus Berpikir Cepat Itu Makanya Sering-sering Latihan Untuk Brainstorming Terus Case Building Sama Teman Harus Benar-benar Dimaksimalin Kalau kita Dikasih Waktu Case Building Segini Kira-kira Waktu itu Kita Manfaat Misalnya 15 Menit Cuma 15 Menit Pertama Disini 5 Menit Kita Buat Untuk Discas Terus Kira-kira Mikirin Apa Kita Tulis Untuk Nulis So Ya Mungkin Untuk First Material Udah Ya Untuk Materi Pertama Untuk Pertanyaannya Kita Out Dulu Tadi Udah Ada Pertanyaan Kita lanjut Aja Ke Materi Yang Kedua Nanti Kalau Misalnya Ada Bisa Disimpen Dulu Oke Nah Disini Kita Akan Belajar Tentang The Argument Structure Dimana Struktur Cara Kita Buat Argument Mungkin Teman-teman Mikir Kalau Kita Buat Argument Itu Kita Cuma Ngomong Misalnya Dengan Apa Pendapat Kita Yang Muncul Tapi Untuk Lebih Bagus Ya Kalau Misalnya Kita Belajar Awal-awal Nih Itu Ada Rumus Yang Bermuda Banget Mungkin Sebagian Dari Teman-teman Udah Tahu Rumus Ini Yaitu Ada Arel A-R-E-L Arel Nah Arel Ini Apa Sih Kak Kayaknya Sering Banget Disebut Ya I think Arel Itu Adalah Cara Yang Paling Mudah Buat Kita Latihan Nge-build Argument Biar Argument Kita Lebih Ter-structure Biar Nanti Kita Ngejelaskan Argument Kita Nggak Lompat Lompat Atau Lari Kemana Mana Nggak Muter Gitu Jadinya Kita Perlu Belajar Atau Is Benefit Belajar Dengan Menggunakan Rumus Arel Tersebut Ya Oke Saya Akan Menjelaskan Apa Arel Pertama But A A Yaitu Assertion Nah Assertion Ini Itu Adalah Berisi Tentang Claim Or Statement That Needs To Be Proven Or Explained Jadinya Disini Cuma Berisi Tentang Claim Atau Pernyataan Aja Yang Kita Mau Buktikan Atau Jelasin Nanti Pokoknya Demainnya Itu Adalah Idea Ide Kita Aja Tentang Emosi Tersebut Misalnya Di Emosi Apa Ya Saya Cari Dari Pukir Pukir Oh Misalnya Nih Disini As Feminist Movement Dis House Would Endorse Positive Masculinity As Opposed To Dismantling Masculinity In General Disini Kita Ngomongin Sebagai Feminist Movement Apakah Kita Mau Menendorse Positive Masculinity Dengan Maksud Untuk Meng Opposed Dismantling Masculinity In General Pengungkapan Atau Pada Masculinity Secara General Tersebut Jadi Disini Misalnya Our Assertion Why The Feminist Movement Should Endorse Positive Maskulinity Itu yang Mau kita Bicarain Atau Statement Yang Sekarang Itu Ya Because Misalnya It's Better For The Feminist Movement Or Men Tersebut Jadinya Klaim Kalian Oh Ini Better Kenapa Ini Better Itu Nanti Dijelasin Di reason Jadinya Cuma Judul Argumen Kalian Aja Untuk Memulai Membicarakan Poin Argumentasi Kalian Terus Yang Kedua Setelah Ada Pernyataan Of course We need The Explanation Maskul Ini Dijelasin Di Reason R Tadi Itu A Terus Sekarang R Yaitu Reason Jadi Jadi Oke Sorry Kadi Oke Ulang ya Tadi Udah A itu Assertion Terus Sekarang Reason Nah Reason Ini Adalah The Act Of Probing An Assertion By Explaining Describing And Elaborating Jadinya Disinilah Tempat Kita Menjelaskan The Assertion Our Statement Yang Tadi Yaitu The Reason Nah Biasanya How To Give Reason Itu Dengan Of course With The Logic Reason Reason Yang Logic Dan Pertanyaan Why Itu Biasanya Why Pertanyaan Kenapa Itu Memudahkan Kita Untuk Ngexplain Atau Ngeelaborate The Reason Tersebut Jadinya Tadi Kan It Is Better For Us Or It Is Benefit For The Feminist Movement To Do The End For First For The Feminist Movement Kenapa Kok Ini Benefit For Miss Movement Jadinya Disitulah Kita Menjelaskan 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 Penyataan Penyataan Kita Dengan Alasan Why Mengatakan 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 Tersebut Disini Tempat Kalian Benar Menjelaborasi Atau Menjelaskan Your Statement Atau Argument Nah Setelah Adanya Reason Yaitu Ada E E Itu Evidence Or Example Ini kan Oke Mungkin Gak Semua Ya Mosi-mosi Itu Kita Harus Cari Example Yang Objektif Atau Real Example Tidak Bisa Aja The Evidence Of Example Itu Berisi Tentang Facts Information Or Observation Presented In Support Of An Assertion Jadinya Disini Kita Bisa Bawa Tentang Fakta Atau Informasi Atau Hasul Observasi Kita Yang Bisa Ngesupport Our Assertion Our Claim Tersebut Jadinya Sekarang Misalnya Kalau Si Pemeninus Movement Itu Ngasih Gambaran Yang Positive Tentang Maskulinity Jadi Feminist Movement Itu Sekarang Nggak Dipandang Sebagai Movement Yang Egois Yang Cuma Mau Dengerin Atau Ngesupport The Right Of The Women Tapi Mereka Juga Mau Ngasih Image Yang Good Juga Kok Sekarang Udah Progressive Ngasih Image Yang Good For Men Tersebut Mungkin Kemarin Kan Mose Di Dismantling Maskulinity In General Itu Mose Si Pemeninus Movement Itu Nge-Portrayal The Toxic Maskulinity Gitu For Example Misalnya Tentang Dimana Si Cowok Itu Banyak Melakukan Kekerasan Terus Abusement Atau Mereka Patriarchal Yang Dimana Ini Infeknya Ke Men Orang Orang Nge-claim Kalau Men Itu Jahat Banget Yang Sebenarnya Nggak Disini Kalian Ngasih The Example Of The How Harm When We Are Do The Dismantling Maskulinity In General Sekarang Itu Kayak Gimana Esempel Evidence Or Esempel Kalian Ngasih Contoh Aja So Ya Terus Evidence Nah Setelah Assertion Reason Terus Ada Evidence So We Need Link Back Nah Link Back Ini Apa Sih Link Back Itu Adalah End Of Argument Yang So Explain Why That Argument Is Important In The Debate Jadinya Disini Kita Diling Back Ini Juga Bisa Dibilang Impact Kira-kira Kalau Kita Ngesupport This Debate Hasil Analisis Kita Hasil Apa Yang Kita Udah Explain Itu Important Gak Gak Sih Di Dalam Debate Itu Jadinya Menegaskan Ulang How Important Our Argumentation So We Sult Misalnya Support Emotion Kenapa Kita Ngesupport Atau Reason Why We Sult Win The Debate Tersebut Itu Juga Ada Penegasan Ulang Kenapa Kita Harus Menangkan Debate Ini Oh Karena Pertama We Already Give The Good Assession With The Good Reason And We Are Also Give The Evidence How It Is Very Strongly Kita Mau Support Emotion Tersebut Linkback Itu Kayak Penegasan Ulang Tentang Apa Apa Yang Sudah Kita Sampaikan Itu Ya Itu Ya Guys Untuk The Structure Of The Argument Jadinya Bisa Kalian Bawa Ada Empat Yaitu Ada Assession Second Reason Church Evidence Or Example And The Fourth Linkback Jadinya Bisa Disingkat Arel Ingat Aja Arel Jadinya Kalau Kalian Membuat Argumen Pertama Tulis A Itu Apa Terus Reason Itu Bener-bener Disana Detail Terus Example Apa Linkback Apa Jadinya Udah Ada Kolom Tersendiri Oh Kalau Misalnya Ada Yang Kelupaan Kira-kira Ada Huruf Apa Yang Kelupaan Misalnya Oh Contohnya Belum Jadinya Kalian Bisa Cepat Buat Tau Apa Aja Yang Masih Kurang Di Argumen Yang Belum Dijelasin Gitu Ya Gitu Ya Mungkin Teman-teman Udah Tau Tentang Si Arel Ini Tapi Mungkin Sebagian Juga Enggak Jadinya Kita Review Aja Untuk Cara Buat Argumen Structed Tapi Jangan Terlalu Berpatokan Selamanya Di Arel Tersebut Mungkin Teman-teman Juga Punya Oh Saya Punya Different Style Buat Nyampein Our Argumen Dengan Rapi Lebih Struktur Dan Elaborasi Bisa Itu Gak Papa Tapi Ini Cuma Tips Aja Buat Kita Yang Mau Belajar Biar Lebih Structur Aja For Beginner Saya Masih Maka Sekarang Kalau saya Ya Itu Untuk Argumen Structurnya Mungkin Kalian Berpikir Oh Kak Gimana Sih Kita Mikirnya Hard Banget Untuk Cari The Good Argumen So I Find It Hard To Think Of Argumen Why Should I Do Gimana Apa Yang Saya Lakukan Nih Beberapa Tips Yang Misalnya Kalian Lakukan Kalau Kalian Too Hard To Think The Argumen First Watching The Debate Videos Obviously Exposing Yourself To Good Debate Will Also Allow You To Unreach Your Argumen Vocabulary Jidinya Dengan Watching The Debate Tiga Itu Bakalan Ngebantu Banget Buat Kita Untuk Nemuin More Vocabulary Yang Bisa Kita Pakai Untuk Cari Tentang Argumen Orang Misalnya Kalau Ada Masih-masih Yang Mirip Oh Saya Udah Dengar Kayaknya Topik Yang Mereka Bawa Kalau Mereka Bawa Tentang Misalnya Mereka Bawa Tentang Misalnya Terus Jail Terus Rehabilitation Jadinya Beberapa Prinsipal Prinsipal Point Yang Bisa Kalian Bawa Kalau Mereka Bahas Misalnya Topiknya Tentang Justice System Terus Nah Setelah Itu Untuk Watching Di Saya Kan Kalau Kalian Punya Coach Misalnya Kalian Bisa Ask Your Coach How To You Come Up With The Argumen They Give Dimana Cara Kita Jelasin Argumen Kayak Mereka Jelaskan Argumen Tersebut Terus Yang Ketiga Kita Juga Bisa Brainstorming Argumen Jadi kita Bisa Brainstorming Argumen Dengan Misalnya Diskusi Sama Our Coach Our Teammate Atau Our Friends Untuk Misalnya Kita Bisa Ritask Building Or Something Biar Nge Brandstorming Our Argumen Nah Itu ya Kalau Kalian Mikir It's Hard To Find Our Argumen Ya Banyak Banyak Untuk Ngeliat D Terus Asking Siapa Yang Sudah Pengalaman Terus Latihan Banyak Banyak Dan juga Ya tentunya Harus Benar-benar Punya Niat Yang Baik Juga Yang Semangat Terus Ada pertanyaan Yang juga Kita Sering Keluhkan Saat Mengudul Argumen Yaitu I Have Problem With My Elaboration So How Do I Create Elaboration Point Jadi Kita Sudah Kayak Pikir Kalau Kita Ngejelasin Nih PowerPoint Sudah Kok Kita Jelasin Kak Tapi Kurang Elaborasi Dan Lain Sebagainya Kita Sudah Cukup Tapi Tiba-tiba Masih Kurang Jadinya How Do I Create Elaboration Point Gimana Cara Kita Dia Punya Elaboration Yang Bagus Pertama Pesut Understanding BOP Of Everything Argument BOP Itu Maksudnya Burden Of Proof Jadi Kita Harus Mengidentifikasi Apa sih Burden Of Proof Yang Harus Kita Bawa Di Beban Atau Beban Pembuktian Yang Harus Kita Bawa Ya Different Argument Have Different Bader Of Proof Itu Based On The Type Of The Argument Or Type Of Emotion Tersebut Terus Yang Kedua Lagi Tentang Watch Debate Video Nah Jadinya Enggak Lepas Lepas So Kalian Mau Banyak Belajar Sering Sering Lihat Orang Tentang Tentang Online 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 Terus Yang Ketiga Daily Cash Build Nah Kita Kadang Kurang Elaborasi Karena Kita Rasa Our Cash Building Itu Tidak Produktif Bisa Ketika Kita Cash Building Kita Kebanyakan Ngobrol Atau Diskusi Sampai Lupa Nulis Point Point Kita Jadinya Pas Kita Maju Ngeblank Akhirnya Kalian Harus Bener-bener Latihan Untuk Cash Building Misalnya Latihan Satu Sampai Dua Kali Sehari Biar Kalian Bisa Ngatur Waktu Atau Term Manager Bagus Terus Yang Terakhir With A Lot Of Course Kalau Kita Mau Tahu Lebih Banyak Sesu Kita Harus Rajin Baca Apalagi Di Debate Kita Harus Face Harus Tahu Tentang Ada Banyak Cases Di dunia Internasional Kita Harus Tetap Update Untuk Pasal Elaborasi Kalian Harus Tahu Dulu Understand Badan Of Group Yang Ada Kalian Bisa Nonton Lebih Banyak Video Debat Kalian Harus Rajin Latihan Case Building Dan Juga Tentunya Banyak Banyak Baca Oke Itu Dari Saya Untuk How to Understanding The argument Tersebut Tadi kita Udah Ngomongin Tentang Type of Arguments Dan Gimana Structure Arguments Sehingga Nanti Rapi Keliatannya Enak Didengar Argument Gak Lompat Lompat Dan Cara Kita Biar Bisa Elaborasi Bisa Menggunakan Waktu Yang Lebih Efektif Untuk Build The Argument Juga Bisa Explore More The Argument Itu Dengan Banyak Banyak Latihan Dan Beberapa Cara Yang Sudah Saya Kasih Tadi So Kalau Gitu Pertanyaan Deh Kita Masuk Ke Pertanyaan Deh Siapa Yang Mau Bertanya Entah Itu Materi Satu Materi Dua Silahkan Ada Pertanyaan Guys Kalau Malu Ngomong Bisa Diketik Di Kolom Chat Ya Pasal Nggak ada Yang Menanya Atau Sudah Paham Semua Saya Izin Tanya Nggak Nggak Mamin Oh Ada Ya Silahkan Boleh Nanya Silahkan Aziza Oh Ya Anggun It's Okay Sudah Sudah Jelas Ini Jelas Antara Saya Sudah Izin Nanya Silahkan Silahkan Biasanya Kan Kalau Kita Lagi Debate Itu Pasti Apalagi Pas Case Building Itu Kita Panik Gitu Kan Meskipun Kadang Kadang Kalau kita Mosinya Itu Yang Nggak Itami Kayak Ekonomi Itu Kelemahan Saya Kayak Ekonomi Kemudian Kayak Politik Mosi Mosi Yang Kita Nggak Pahami Bingung Cara Bangun Argumentasinya Kadang Suka Keliling Keliling Disitu Keliling Penyampaian Kita Jadi Ada Pas Ngomong Kayak Gitu Mungkin Dari Kak Mami Ada Saran Masukan Tips Gitu Supaya Nanti Nggak Keliling Kita Ngomong Apalagi Mosinya Kadang Mosi Yang Kita Nggak Pernah Dengar Dan Kadang Kaget Dapat Mosi Yang Itu Itu Mungkin Kak Mami Oke Thank you So Ya Hmm It is About The Cast Building Ya Of Of course Case Building Itu Sangat Mempeng Performa Kita Gitu Ya Kalau Kita Mau Do Atau Speak Di Depan Karena Kalau Case Building Kita Maksimal Enggak Maksimal Sorry Itu Itu Bakalan Buat Kita Ngeblank Atau Panik Saat Di Depan Nah Disini Saya Akan Mungkin Beberapa Tips Ya Untuk Cara-cara Kita Case Building Case Building Or Cara kita Ngeprepare Time Itu Dimana Cara kita Alokasikan Waktu Untuk Berdiskusi Sama Krimits Kita Juga Jadinya Kita Harus Benar-benar Paham Dulu Cara Pengalokasian Waktunya Gimana Cara Pengalokasian Jadinya Kalau Kalian Misalnya Punya 15 Menit Kalian Bisa Mengalokasikannya Cukup 5 Menit Untuk Diskusi Terus 10 Menit Untuk Cata Point Atau Gimana Pokoknya Terserah Kalian Itu Based On Gimana Enaknya Kalian Aja Tapi Kalau Saya Kalau 15 Menit Itu 5 Menit Diskusi 10 Menit Itu Prepare Argumen Atau Point Apa Yang Saya Bawa Karena Takutnya Kalau Nggak Nyatet Kelupaan Nanti Saya Saranin Kalian Nggak Nggak Kalau Kalian Yakin Kalian Bisa Hapal Ya It's Oke Nggak 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 To Do When The Case Building Time Comes To Make The Best Out Of It First Make Sure You Understand The Motion Serinya However Kita Punya Waktu Case Building Yang Banyak Tapi Kita Nggak Understand The Motion Itu Nggak Bakalan Jalan Case Building Karena Bakalan Susah Banget Kita Nggak Ngerti Motion Apa Yang Buka Kita Diskusikan Kan Serinya How Kita Understand Motion Ya Harus Banyak Baca Tadi Tips Yang Tadi Itu Balik Lagi Tips Yang Tadi Cara Kita Understand Motion Banyak 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 Baca Banyak Banyak Lihat Video Dan Sebagainya Terus Yang Kedua Find The Cleansing Point Of The Debate Nah Cleansing Point Itu Biasanya Kalau Jadi Government And Opposition Di Mosi Itu Cleansing Point Apa Yang Harus Kita Bawa Misalnya Disini For Example In The Debate This Household Legalized Abortion Misalnya The Biggest Economy Of This Debate Is Basically The Battle Between True Choice Versus Pro Life Pro Choice Versus Pro Life Apakah Kita Harus Pro Sama Choice Of People Yang Mau Lakuan Abortion Atau Pro Life Dari Life Of Bayi Yang Ada Di Kandungan Tersebut Jadinya Disitu Yang Kita Ngomongin Tentang Kalau Kita Mau Legolas The Abortion Tersebut Jadinya The Pro Choice Versus Pro Life Itu Bisa Jadi Class Point Di Sana Class Point Maksudnya Poin Pertentangan Yang Kita Mau Debate Nah Setelah Kita Find The Class Point At The Day Kita Juga Bisa Kayak Ngeshop List The Possible Argument Of Each Side Kira-kira Possibility Argument Yang Dibawa Sama Opposition Apa Sih Yang Dibawa Sama Government Apa Sih Misal Kita Harus Nguanti Apa Yang Mau Dibawa Sama Lawan Kita Dan Nanti Kita Nggak Kelalahan Nanti Bisa Klarifikasi Lebih Awal Kalau Kita Jadi Government Kita Udah Ngomongin Kalau Misal Dapat Yang Proposal Motion Oh Our Mechanism Harus Jelas Our Problem Harus Jelas Our Goal Harus Jelas Jadinya Ada Celah Untuk Si Opposition Mekiling Our Setup Itu Nggak Ada Pokoknya Create The Small Possibility Opposition Bakalan Ngomong Apa Tapi Nggak Harus Semua Si Kayaknya Ada 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 Sisi Coba Opposition Usahakan Terus Setelah Itu Kalian Harus Ngerti Tentang Team Split Team Split Ini Bagus Atau Penting Juga Ketika Kita Debate Jadinya Kalau Kalian Misal Ada Lima Poin Dalam Debate Ini Yang Bisa Kita Bawa Kira-kira Poin Apa Yang Harus Dibawa Sama First Speaker Second Second Speaker Misal First Speaker Itu So Be Able To Identify The Main Of The Debate And Also Have The Ability To Structure Case Jadinya First Speaker Itu Harus Bisa Untuk Nge Identifikasi Kira-kira Pertanyaan Utamanya Apa Dalam Debate Dan Juga Gimana Cara Kita Structure Our Case Atau Membangun Kasus Kita Kasus Yang Kita Bawakan Khususnya Buat First Speaker Yang Government Misalnya Kalian Harus Bawain Tentang Status Sekarang Problemnya Apa Terus Kalau Membutuhkan Mekanisme 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 Apa Dan Sebagainya Terus Itu Untuk First Speaker Terus Untuk Pembagian Second Speaker Nya Second Speaker Can Help With Answering The Question And Analysis That Need To Answer Jadinya Untuk Second Speaker Oh Kalian Denger Kira-kira Ada Batu Yang Disampaikan Sama Opposition Apa Responnya Tadi Apa Apakah Apakah Ada Pertanyaan Apakah Ada Pertanyaan Kalian Kelerifikasi Second Speaker Terus Juga Bisa Bawa Argumen Yang Lebih Ngomongin Tentang Far Atau Impact Impact Di Stakeholder Jadinya Pembahasan Pembahasan Yang Lebih Dalam Istilahnya Tadi Kan First Speaker Jelasin Fundamental Fundamentalnya Aja Sekarang Second Speaker Sebelasnya Lebih Dalam Lagi Untuk Pembahasan Impact Stakeholdernya Dan lain sebagainya Terus Kalau Third Speaker Ya Need To Predict What Will The Opponent Case Be And Try To Pass Jadinya Kalau Di Third Speaker Misalnya Kalau Di Asian Atau WIP WIP Kalau GDP Itu Tugasnya Oh Kita Bersedia Sedia Apa Yang Bakalan Bawa Sama Our Open Kita Udah List Nantinya Oh Kalau Mereka Apa Yang Kurang Mereka Jelasin Nanti Kita Tanyain Jadinya Untuk Third Speaker Tugasnya Mendesa Si Opposition Dan Membangga Bagakan Tim Itu Tugasnya Untuk WIP Jadinya Itu Yang Bisa Kita Wapain Selama Case Building Pertama Kalian Harus Maksud You Understand The Motion Second You Can Find The Class Clasing Point Or The Debate Jadinya Kalian Enak Nanti Mau Lari Debatnya Kemana Biar Kita Nggak Kelamaan Mikir Untuk Case Building Terus Third Kita Juga Juga Bisa Tulis Apa Poin Yang Ada Di Opposition Biar Nanti Untuk Mengantisifikasi Biar Kalian Lebih Banyak Klarifikasi Kalau Yang Pertama Misalnya Kalau Poin Kalian Kurang Klarifikasinya Kalian Mungkin Terus Yang Keempat Kalian Harus Bagi-bagi Tugas Dengan Tim Kalian Mau Bawa Poin Apa So Jadinya Nanti Pas Selama Case Building Kalian Sudah Beres Semua Waktunya Sudah Benar-benar Dimanfaatkan Sebaik Mungkin Sudah Dipakai Diskusi Dipakai Buat Mangun Kasus Buat Nulis Argumen Jadinya Nanti Nggak Kewalahan Lagi Pas Kalian Memaju Itu Nggak Ngeblank Atau Nggak Gugit Lagi Karena Kalian Sudah Punya Capitan Apa Yang Mau Kalian Om Ngomongin Gitu Ya Mungkin Susah Ya Untuk Praktik Awal-awal Tapi Ya Kuncinya Praktis Sebanyak Mungkin Biar Kalian Terbiasa Karena Mungkin Kedengerannya Teori Itu Mudah Tapi Kalau We are Practicing The Teori It's Very Difficult To Make It Happen Kan Jadinya Gitu Sih Guys Kuncinya Tetap Latihan Gitu Dari Saya Ada Pertanyaan Lain Lagi May I Kak Mami Oh Ya Boleh Ya I'm so Sorry To ask To asking Anu For your About your Experience Kak Mami Oh Ya Mami Pernah Stuck Untuk Membangun Itu Kak Membangun Apa Namanya Case Itu Di beberapa Ketua Yang Lalu Ya Itu Mungkin Masa Kita Mereka Mereka Oh Ya Untuk Stuck Sering Banget Sih Apalagi Kalau Mose Mose Tentang International Relations Yang Saya Jujur Jujur Saya Tuh Kan Orang Yang Gak Terlalu Anu Banget Cari Atau Gimana 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 Untuk Nyari Kasus Baca Berita Dan Sebagainya Jadinya Kalau Ada Masih International Relations Saya Kadang Gak Tahu Apa Yang Terjadi Di Sana Tapi Kalau Sestuck Stuck Kita Kita Harus Nge-les Kan Eskibator Itu Terkenal Dengan Orang Yang Bisa Nge-les Jadinya Biasanya Kalau Ada Infos Live Kalian Harus Mahami Apa Aja Si Kata Kata Yang Ada Di Infos Slide Itu Atau Istilah Apa Yang Dijelasin Nah Kalau Gak Ada Infos Slide Kalian Cari Kata Kunci Apa Yang Bisa Dibahas Emosi Tersebut Walaupun Kalian Misalnya Gak Terlalu Tahu Tentang Kisnya Tapi Utu Membahas Tentang Human Right Yaudah Kalian Jelasin Tentang The Fundamental Explanation About The Human Right Itu Atau Society Gitu Jadinya Kalau Kalian Gak Terlalu Paham Kisnya Yaudah Ngomongin Aja Fundamental Argumentation Yang Bisa Kita Bawa Apa Gitu Terus Itu Kalau Misalnya Kalau Kita Jadi Opening Kita Gak Bisa Denger Point Lewan Gitu Nah Tapi Kalau Kita Jadi Opposition Atau Jadi Closing Closing Team Itu Kan Enak Kita Bisa Dengar Apa Yang Dibawa Sama Lewan Jadinya Kita Bisa Curi-curilah Kasus Dari Mereka Gitu Jadinya Jangan Takut Ya Kalau Kalian Tuh Dapat Mosi Yang Kira-kira Kalian Gak Tahu Sama 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 Case Apa Kalian Gak Usah Terburu-buru Atau Nervous Atau Hopeless Pesimis Gitu Jangan Tapi Usahakan Pikiran Kalian Tetap Clear Dan Yaudah Case Building Aja Tulis Apa Aja Kalian Tahu Tentang Hal Tersebut Tidaknya Itu Dapat Membantu Kalian Nanti Untuk Tetap Bisa Relate Kesana Walaupun Case Nggak Bagus Sama Nah Nantinya Untuk Gimana Cara Kita Menambah Poin Misalnya Walaupun Kita Tuh Nggak Terlalu Ngerti Case Nanti POI Aja So So Tahu Atau Second Speaker Kan Masih Cadangan Kita Udah Dengar Poin Lawan Yang Curi Apa Aja Yang Bisa Bawa Sama Second Speaker Misalkan Sestat Kita Ngomong Aja Di depan Maju Dan Bisa Langsung Karena Alhamdulillah Walaupun Saya Nggak Ngerti Tapi Saya Berusaha Untuk Tetap Bisa Ngomong Di depan Nggak Sampai Diam Ngomong Aja Walaupun Ngelantur It's Okay Yang penting Kalian Ngomong Itu Aja Dari Saya Terusnya Kalau Kalian Stuck Ngomong Jadinya Jangan Kalau Nggak Mau Stuck Harus Banyak Banyak Latian Lagi Begitu Guys Ada pertanyaan Lain Lagi Kak Saya Ijen Oh Iya Mohon maaf Kak Sebelumnya Kayaknya Dari The winner Save DC Kita Pengen Tak dengar Mungkin Di saat Dia berkompetisi Kemarin Kayaknya Pernah Stuck Atau Gimana Atau Mungkin Sedikit Zuli Gimana Oke Mari kita Dengarkan Iya Astagfirullah Sebenarnya Ini spesial Kak Mami Kak Mami Suki Kita Berbagi Disini Berbagi Sebenarnya Ini Awan Yang Bantu Kalau Masalah Mosi Pernah Dapat Mosi Yang Benar Benar Gak Tahu Sama Sekali Gak Tahu Apa Mosi Mau Dibawa Kemana Benar Kata Kak Mami Akhirnya Syukur Syukur Kita Setelah OG Setelah Pembuka Kita Dengar Oh Ya Ini Ternyata Yang Dia Bawa Ternyata Yang Dibahasnya Simple Dan Memang Kalau Mosi Untuk Universitas Untuk Debat Universitas Tidak Pernah Dia Terlalu Umum Makanya Kita Dirubah Jadi BP Dan BP Sistem Mosinya Biasanya Mengarah Ke Suatu Hal Yang Little bit Detail Lebih Ke Detail Misalnya Tadi Tentang Peminis Bagaimana Pendapat Peminis Terhadap Suatu Yang Bisa Empower Mereka Dan Juga Bisa Ngedragging Mereka Dan Itu Benar Kata Kak Mami Semuanya Bisa Dibahas Untuk Baca Tapi Tentunya Banyak Sekali Mosi Bahkan Sampai Menit 14 Menit 14 Gak Tau Apa Yang Mau Disampaikan Ternyata Setelah Didenger Oh Gini 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 Gitu Gitu Kak Pasti Ada Jalan Yang Penting Optimis Thanks Kak Mami Iya Thanks Juga Pak Juli Udah Berbagi Dan Terima kasih Juga Buat Jidan Pertanyaannya Saya Pengen Nyoba Di Apa Ya Di NUDC Untuk Lomba Yang Fakultasnya Karena Kemarin Saya Pernah Nyoba Pengalaman Pertama Cuman Karena Pengalaman Pertama Jadi Gak Ada Persiapan Dan Sebaginya Semoga Engineering Coba 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 Saya Juga Berapa Kali Coba Untuk Seleksi Pertama Awal Semester NUDC Tapi Gak Pernah Lolos Terus Akhirnya Terakhir Coba KDMI Dan Akhirnya Lolos Jidinya Jangan Sampai Berhenti Iwan Juga Gitu Iwan Setiap Tahun Selalu Coba Buat Ikut Malahan Di Tahun Berapa Itu Pas Saya KDN Itu Kan Iwan Mau ikut Seleksi NUDC Tapi Dia tuh Ditolak Karena Udah Gak Boleh Dari Argumen Cuma Boleh Dua Tim Gitu Jadi Gagal Tapi Di Tahun Depannya Lagi Coba Lagi Gak 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 Ngerah Dan Akhirnya Bisa Champion NUDC Nasional Dan Wakilin Indonesia Bawa KWSD KWSD Sorry Intinya Jangan Mudah Menyerah Mana Gitu Yang Gak Gak Bakalan Hasil Karena Kalian Udah Berantin Oba Mencobalah Sampai Titik Darah Kehabisan Itulah Bahasanya Yuk Semangat Bentar Lagi NUDC Bisa Lati Maksimalin Latihan Latihan Gak perlu Harus sama Coach Kalian Bisa Nyusun Schedule Sama Your Friend Latihan Walaupun Cuma Berdua Ber Tiga Berempat Yang penting Rutin Atau Kalian Bisa Kalau Mau Latihan Sendiri Nonton Video Kalian Dengar Kalian Coba Rebattle Terus Nanti Review Apa Yang Dibilang Sama Opposition Misalnya Apakah Rebattle Kalian Sama Sama Mereka Atau Nggak Kalian Bisa Nanti Analisis Sendiri Itu Oke Ada 녹 Tidak Tidak Mari Men Tidak Nanti Nanti Tidak 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 kalau yang pernah saya alami yang di NUDC kemarin saya kurang memahami juga untuk sistemnya apa jadi kan dua speaker sama satu Eju kalau tidak salah kalau tidak salah seperti itu jadi kalau misalkan yang teman ini sebagai Eju apakah dia juga perlu memahami emosi atau cuma sekadar nanti ya menilai aja kurangnya kita apa dan sebagainya karena sepikir Eju juga kan Eju itu menilai menyampaikan argumentasi itu bagaimana kalau Eju itu of course itu kalian harus understand sih setidak-setidaknya kalian harus punya knowledge tentang emosi apa yang kira-kira bakalan keluar walaupun misalnya tidak terlalu paham kasusnya tadi kalian fundamental-fundamentalnya itu juga perlu diketahui oh misalnya kalau ekonomi kita harus membawa apa nih oh iya of course you are talking about the token income dari suatu negara terus kita ada misalnya trade free trade dan lain sebagainya gitu terus kalau misalnya mesti tentang feminis you should understand about the purpose of feminis terus the right of women the right of men dan lain sebagainya gitu basic-basic basic-basic argument itu kalian harus paham tuh jadinya jangan sampai kalian tuh jadi Eju kalian bener-bener kosong gitu karena walaupun tugas Eju itu menilai tapi kalau mereka nggak tahu misalnya arah debatnya kita harus bawa apa terus apa aja yang bisa kita sampaikan di argumen kita yang nggak bakalan fair juga untuk menilai gimana cara kita nilai ini bener atau salah kalau kita aja tuh nggak tahu gitu jadinya kalau kita jadi Eju sebenarnya kita yang harus lebih paham daripada dibeter gitu walaupun cuma menilai aja walaupun kita harus penilainya secara objektif nggak boleh masukin subjektifitas kita ke dalam sana walaupun misalnya sejelek-jelek debat itu terus kita nggak boleh kayak nyalahin mereka tapi kita harus lihat secara neutral perdebatannya kemana itu yang kita nilai gitu walaupun kita tahu itu tuh salah jadi tetap aja sih walaupun cuma menilai kita sebagai Eju juga harus tidaknya tahu emosi itu mau dibawa kemana-kemana gitu karena ya masa kita nggak ngerti emosinya terus tiba-tiba datang kita ngerasa si opposition bawa case yang bener padahal salah terus yang nggak bawa case bener tapi kita salahin kan nggak fair gitu so make sure so make sure you understand the case of the motion gitu sih ya jadi kayak even the better or education sama-sama harus paham ini kalian udah ada tim nggak buat persiapan udah milih tim atau belum Kak ya rencananya debat departemen akan bikin semacam persatuan gitu untuk menyatukan teman-teman yang satu fakultas iya karena sekarang kan udah per fakultas ya kemarin kan argumen tuh nggak dikasih ke perwakilan OKM jadi harus sama-sama yang seharusnya tapi kayak kalau menurut saya sih kan kita udah punya organisasi debate gitu yang udah dilatih harusnya kita juga nggak dikasih kesempatan untuk ya lebih lah gitu karena kita udah ya fokusnya kan emang persiapan kesana gitu ngapain harus dilarang-larangkan yang nggak mungkin terus kita timidnya terus di fakultas kita nggak ada yang cocok gitu itu malah buat kita kewalahan tapi kalau di organisasi walaupun misalnya antar fakultas itu nggak sama prodinya tidaknya kita tuh udah latihan bareng-bareng gitu udah club bareng-bareng jadinya kan at the end of the day kita dikirim sebagai as a team gitu sebagai nama universitas bukan nama fakultas tapi semoga aja deh nggak tahu sistem sekarang tuh kayak gini kalau dulu sih dibolehin ya karibumen tuh dapet kuota buat ikut seleksi walaupun beda fakultas ya saran saran dan masukan saran masukan gimana maksudnya silahkan ngomong aja kak baik kak makasih saya lebih ini sih kak lebih saran gitu saya kan mungkin kak mami juga udah pernah kayak stuck gitu maksudnya nggak ada motivasi buat lanjut debat karena saya dulu itu dulu itu sempat aktif banget cuma sekarang itu kayak kurang motivasi lah kurang motivasi buat debat yang kayak dulu mungkin itu pengaruh lingkungan atau apa saya nggak tahu karena kemarin saya juga sempat vakum kayak di organisasi juga vakum jadi di argumen udah nggak aktif lagi terus kurang aktif lah terus debat juga apa lagi gitu kan jadi kayak nggak ada apa ya istilahnya tuh kalau bahasa kasanya tuh nggak ada motivasi lah buat lanjut debat nah tapi sekarang mumpung saya kemarin lihat ada ini share pamplet buat latihan debat saya bisa apa pengen ikut lagi lah pengen ikut debat lagi gitu kira-kira kalau dari Kak Mami atau sepengalaman mungkin kalau pernah kayak yang saya alamin gitu kira-kira gimana untuk menyikapi gitu aja sih Makasih Kak ini agak pertanyaan tricky ya soalnya beda orang kan beda cara tapi kalau dari saya sendiri ya semoga bisa ada yang bisa relate dan bisa mengaplikasikannya ada sih fase-fase dimana saya tuh kayak udah deh kayaknya saya nyerah aja terus banyak saingan terus saya kayak susah banget buat compete sama mereka terus kayak kalau lomba nggak pernah menang dan sebagainya jadinya kayak ya jibap aja deh gitu tapi sekarang saya tuh mikir sebenarnya niat saya masuk debat itu apa sih gitu apakah cuma sekedar mencari acknowledging atau pengakuan dari orang atau buat diri saya sendiri jadinya kuncinya sih kalian harus change your mindset kalau saya tuh kenapa saya masih bertahan di debate karena saya tuh memikirin the benefit yang bisa saya dapet itu apa walaupun misalnya saya nggak seterkenal atau sepinter temen saya yang lain untuk di dalam debat ini ya tapi setidaknya saya masih kayak bisa banyak belajar bisa banyak tahu apa aja misalnya case-case sekarang saya jadi lebih update aja terus ada temen diskusi terus politik critical thinking jadinya kalau di relive juga gitu nggak di dunia debat saya tuh nggak terburu-buru untuk memutusin atau cara saya menyelesaikan masalah itu juga benar-benar belajar di debat juga karena kan di debat kita juga diajarin cara solve our problem gitu jadinya mindsetnya aja sih sekarang yang bisa kita rubah gimana debat itu yang mau kita capai itu apakah cuma kita mau debat atau latihan debat karena kita mau ada pengakuan dari orang lain atau kita tuh dapat benefit buat diri kita sendiri dalam debat itu apa gitu walaupun kita nggak terkenal misalnya walaupun kita nggak sering menang lomba tapi apakah debat ini membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari itu sih yang kalau bisa ya kan banyak nih teman-teman saya lihatlah Iwan Jasma Jagat Yayat dan lain-lain sebagainya yang kuru banget mereka tuh rajin banget latihan kayak ikut lomba kemana-mana terus Inggris mereka tuh jauh di atas saya gitu but jangan jadikan itu sebagai reason kalian tuh mau berhenti gitu karena kalau kita lihat orang lain dan kayak berpikir cuma mau ngejar mereka itu apa ya dan ketika kita gagal itu membuat kita kayak kan nggak kecapai ini ekspetasi kita jadinya sekarang rubah deh ekspetasi kalian itu nggak mengalahin orang you develop yourself gitu aja sih gimana cara kalian untuk dapetin ilmu yang banyak buat diri kalian sendiri sebenarnya nggak usah lihat orang lah kalau pencapaian orang itu ya apa yang mereka usahakan nah kalian juga pikirnya gitu oh saya udah berusaha apapun hasilnya kan itu udah diatur ya gitu sehingga setidaknya kalian tuh kalau udah nyat ya jangan tanggung-tanggung kalau mau belajar ya belajar gitu nggak usah mikir-mikir yang lain karena kita nggak tahu jalan kita ya kemana gitu tapi setelah kalian mikir oh debat ini itu saya butuhin oh saya nyaman dengan lingkungannya oh ini bener-bener membantu saya banget dalam kehidupan saya gitu jadinya yaudah jalanin aja nggak usah mikir yang gimana-gimana gitu apapun yang orang bilang pasti ada orang yang membutuhkan bantuan kita disana gitu nah kayak ini walaupun saya nggak gimana-gimana pengalamannya debat tapi saya bisa sharing ke teman-teman based on the pengalaman yang udah saya pelajari itu bener-bener apa ya honor banget sih buat saya itu satu kehormatan buat saya buat bisa sharing gitu ke teman-teman semua ini itu ya saya manggilnya siapa Yudi Wahyu semoga itu dapat Wahyu sorry sorry Wahyu itu ya kalau dari saya sendiri untuk mindset saya terhadap dibit itu kayak gimana cara memotivasi diri biar tetap bertahan ya karena saya dapat merasakan benefit dan ya walaupun satu dua orang tuh bisa dapat atau sharing lah sama saya itu it's something yang luar biasa banget sih menurut saya itu semoga mantep ya thank you oh ini siapa ada siapa tadi sorry ada Andi ya Kak mau maaf berubah gendam ini kan baca buku berita terbaru kali ini gak kak buat teman-teman pengaturan baru untuk aktivitas selatian ya misalnya baca buku atau berita itu kalau saya sih mostly nonton video sih kebanyakan lebih nonton video dengerin gitu daripada baca karena saya lebih seneng disana gitu jadinya kalian cari deh senyaman kalian aja kalau misal kalian lebih nyaman di misalnya nonton atau apa gak apa-apa nonton nonton dengerin gitu tapi kalau kalian sukanya baca ya baca gitu tapi kalau ada sempet karena dilatihan itu kita juga ada sesuatu misal sekarang kita jadulannya nonton video bareng terus atau sekarang kita tuh jadulannya baca bareng terus ada jadul meter session jadinya nanti ada pembagian oh nanti kita besok kita bahas sama siapa yang mau presentasi gitu dan nanti sharing materi itu bakal ngetrigger kita buat lebih baca terus buat banyak lebih latihan buat kayak nyari tahu apa aja case-case yang happening di debate gitu itu sih cara kita untuk latihan gitu biar lebih betit tapi kalau misalnya jadwal pribadi itu saya mostly nonton video tapi untuk bacanya ya kalau saya enggak tahu misalnya case oh tadi mereka ngomongin apa ya misalnya ada istilah tentang Paris Agreement misalnya Paris Agreement itu apa saya cari gitu saya juga dapat istilah-istilah karena nonton nanti dengan nonton itu saya cari istilahnya kalau saya enggak tahu itu sih kalau dari saya jadwalnya biasanya saya tuh lebih nyamannya itu di malam sih karena di malam itu waktu yang ya enggak ada kerjaan buat saya dan saya enggak bisa kayak belajar sama-sama gitu loh lebih baik sendiri kalau saya lebih suka sendiri aja tapi kalau discuss ya it's okay aja bisa-bisa aja tapi lebih kalau mau difokus ya sendirian aja sih gitu jadinya tergantung deh kalau mau jadwalin tergantung waktu luang kalian gitu usahakan kalian tuh senggang dan bisa fokus gitu aja sih dari saya semoga bisa membantunya terus siapa lagi ini untuk hal-hal yang perlu didiskusikan sih seapa aja yang terlintas kayak sekarang saya mau bahas topiknya tentang international oh saya mau cari tahu apa tentang international relation gitu misalnya bahas per minggu selesain satu minggu satu minggu satu minggu gitu dia lebih bervariatif gak bosen gitu sih untuk meternya tadi Zuli mau ngomong apa tadi enggak cuma ngingetin tentang motherbank itu aja pertanyaan dari teman-teman ayo udah tadi ya oke begitu apakah ada lagi itu kita sampai jam 10 ya jam 10 ya itu aja sih dari saya itu tuh yang melatihkan tuh besok melatihkan semangat guys ntar lagi NUDC KDMI KDMI sama NUDC sama-sama sama-sama aja kok untuk teknisnya jeninya cuma beda bahasa aja it's okay kalian tuh latihan bareng gak apa-apa tapi kalau misalnya persiapin deh dari sekarang kalian memutusin ikut KDMI atau NUDC gitu biar kalian tuh latihkan speech-nya bisa fokus satu part susah atau gampangnya di debate apa ya kak hmm part susahnya susahnya ya pas debate gimana ya kalau saya tuh gak rasa oh pasannya juga pas latihan untuk ngumpulin itu susah untuk bertahan itu susah ya yang kayak tadi yang sama yang dibilang sama wahyu gitu kalau mikir apakah kamu bertahan atau enggak gitu pas-pas itu juga susah untuk struggle gitu dan juga pas debate-nya of course kita susah buat kayak untuk lawan our opponent gitu apalagi kalau menemukan yang kuat gitu but sesusah-susahnya lawan kalian anggap aja mereka tuh sama kita tuh sama gitu kemampuannya motivasi diri sendiri lah untuk easy take it easy aja atau part gampangnya part gampang part gampang di debate apa ya part gampang di debate sih hmm ah kita lebih gampang buat cari teman diskusi ya kadang kan kita tuh kayak susah ya nyari teman yang relate sama kita gitu jadi kan kalau di pergaulan debat ya kita kan fokusnya sama jadinya untuk diskusinya lebih produktif aja gitu diskusi sama anak-anak debate gitu karena lebih aware terhadap seisu ngomonginnya walaupun ada bercanda juga sih tapi saya tuh lebih nyaman aja sama teman-teman debate saya dibanding teman-teman kuliah saya misal itu sih oke oh ini untuk benefitnya ya untuk di debate ya kita tuh jadi lebih easy to public speaking gitu karena saya awal-awal bener-bener orang yang gak bisa public speaking even sekarang juga masih jelek public speaking saya tapi dengan debate ya at least sedikit membantu eh membantu banyak sih gak sedikit banyak sih ya kadang kita juga dulu pas SMA lebih update sama teman-teman kelas tentang masalah-masalah gitu di kuliah juga gitu sih ada pertanyaan lagi sebelum kita sebelum saya kembalikan ke moderator kayaknya udah gak ada 1 2 3 oke udah kayaknya ya pelatihku gak anak dokumentasi oh iya ya silahkan nana halo nana ayo kita on cam mana nana halo nana dimana ayo on cam semua gak apa-apa ya kamera laptop saya agak guri kurang lupa ya teman-teman kita on cam mana nana post atau yang megang laptop ayo ya kita mulai dokumentasinya 1 2 3 mas 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 thank you kak mami ada 2 slide lagi satu next episode nih ya mas mula harus ngomong oke 1 2 3 oke terima kasih semuanya terima kasih kak mami thank you semua selalu kita bisa ketemu kapan-kapan lagi ya see you kak oke kak semangat kak mun semangat oke teman-teman yang mau latihan datang ya sorry hi guys welcome to my the best mas mula semangat yeah Terima kasih.